Sudah banyak kisah anjing setia yang kita bagikan. Kali ini seekor anjing di Wuhan dengan setia duduk menunggu majikannya yang sudah meninggal setelah mengakhiri hidupnya sendiri di jembatan Yangse. Diketahui dari laporan media lokal, rekaman CCTV merekam seseorang yang tidak dikenal berjalan dengan anjingnya di jembatan Yangse pada 30 Mei malam. Anjing itu tampak duduk diam di samping majikannya, tapi sang majikan kemudian meloncat ke sungai. Rekaman CCTV telah memverifikasi info tersebut, tapi tidak diketahui apakah majikan anjing itu seorang pria atau wanita. Seperti meninggal majikannya, anjing itu tetap duduk di titik yang sama selama beberapa hari, melihat kejauhan dari balik sela-sela pagar jembatan. Seseorang yang lewat bernama Su berkata, ia telah melewati jembatan itu beberapa kali, siang dan malam. Ia melihat anjing itu tetap berada di sana. Lalu pada 5 Juni, Su mencoba untuk memberi anjing itu makan dan minum, tapi anjing itu menghiraukannya dan terus menata sungai. Setelah berbicara dengan seorang petugas jembatan, Su baru mengetahui kisah tragis pemilik anjing tersebut. Petugas jembatan itu juga berkata, Su merasa iba dengan anjing itu dan berniat membawanya, tapi karena ia tidak punya tali kekang, ia harus menggendongnya ke dalam mobil. Sesaat, Su membuka pintu mobil dan memasukkan anjing itu ke dalamnya. Anjing malang itu kemudian melompat dan berlari ke semak-semak yang terhubung dengan taman. Saya ingin menyelamatkannya, tapi ia terlalu setia, hujar Su. Menghormati keputusan anjing tersebut, Su pulang dan menceritakan kisah anjing itu. Wuhan Small Animal Protection Association kemudian mengirim beberapa relawan untuk mencari anjing itu dekat jembatan, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Mereka juga meminta bantuan masyarakat untuk terus mengawasi anjing itu. Semoga anjing kecil itu bisa segera ditemukan dan semoga majikannya beristirahat dengan tenang.